Beredar kabar penemuan ruang rahasia Ferdi Sembo berisi tangan manusia Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sebuah unggahan di Facebook supermaniac pada 22 September Mengklaim telah ditemukan ruang rahasia Ferdi Sembo yang berisi tangan manusia Melalui pantauan dikomentari lebih dari 700 kali dan dibagikan kembali oleh 480 akun Berdasarkan reaksi di kolom komentar tak sedikit warga net yang nampak mempercayai pernyataan tersebut Segala keburukan Sembo selalu dirahasiakan mau sampai kapan kasus ini selesai Kata pengguna akun Facebook tersebut Lantas benarkah pernyataan tersebut? Faktanya gambar yang dicatut oleh akun supermaniac tidak ada kaitannya dengan penemuan ruang rahasia Ferdi Sembo Gambar tersebut merupakan penemuan kuburan masal kaum elit abad 15 di Peru Lebih tepatnya kuburan tersebut ditemukan di Provinsi Trujillo, Peru Secara lengkap temuan tersebut menghasilkan 25 orang yang didominasi oleh wanita Sedangkan usianya beragam mulai dari anak remaja hingga dewasa Sebagian besar ditemukan dalam posisi duduk dan kaki ditekuk Sehingga klaim bahwa foto tersebut berasal dari penemuan ruang rahasia Ferdi Sembo adalah hoax atau berita palsu Untuk diketahui ART Putri Cendrawati bernama Susi pernah mengeluarkan klaim serupa Menurutnya Sambo punya pintu rahasia yang merupakan tempat penyimpanan kejahatan Sambo Di dalam pintu rahasia itu di dalam dibuka ada banyak laki-laki polisi Yang diambil oleh organ tubuhnya dicadikan patung di dalam katanya Susi juga meminta polisi untuk membongkar ruangan tersebut Klaim Susi sentak saja sempat menggemparkan warganet Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah Untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia Kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa katanya Namun pernyataan tersebut pun sudah pernah ditepis oleh kepolisian Pihaknya melalui Kadifumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menyebut itu adalah berita bohong Ia memastikan tidak ada pintu rahasia seperti yang diklaim oleh Susi Hoax setelah itu kan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik Ujar Irjen Pol Deddy Prasetyo Beredar kabar Ferdi Sambo telah difonis hukuman mati Beredar informasi yang mengklaim bahwa Ferdi Sambo selaku tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua Hutabarat alias Brigadir J telah mendapatkan fonis hukuman mati Informasi tersebut tersebar melalui unggahan dari akun Fun5 di jejaring media sosial Facebook Begini narasi yang dituliskan akun Fun5 dalam video dan caption unggahan tersebut Yang ditunggu-tunggu telah tiba Ferdi Sambo ditetapkan hukuman mati Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran berita hits.id Klaim tersangka Ferdi Sambo telah difonis hukuman mati adalah salah Faktanya tersangka Ferdi Sambo hingga saat ini belum melakukan dan belum menjalani Persidangan di pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J Tersangka Ferdi Sambo memang mendapatkan ancaman hukuman mati karena dijerah dengan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana suksider pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan Jungto pasal 55 Jungto 56 KUHP Akan tetapi saat ini belum ada fanis dari pengadilan mengenai hukuman yang diterimanya Ada pula video yang diunggak oleh akun Fun5 tersebut setelah ditonton Tidak ada narasi yang dituliskan dalam judul Video tersebut menampilkan momen Ferdi Sambo Yang menghadiri sidang kode etik Polri dan klip Tokso dari Kompas TV Jadi berdasarkan penjelasan data di atas Maka informasi yang diunggak oleh akun Fun5 soal Ferdi Sambo Difonis hukuman mati adalah salah Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori disinformasi atau hoax Tidak terima hasil banding Ferdi Sambo mendadak lupuk Simak fakta berikut Video mencatat Ferdi Sambo berada di media sosial Video tersebut diunggah di sebuah kanal Youtube Video itu disertai sampul dan judul yang menerasikan Ferdi Sambo mendadak lupuk lantaran tidak terima Dengan hasil putusan sidang banding etik Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait Tak kuat dengan putusan Sambo mendadak lupuk dan langsung dilarikan Hot news, Ferdi Sambo siang berat tak kuasa dengar putusan hingga begini Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta Tidak ditemukan informasi terkait Ferdi Sambo Mendadak lupuk karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Video tersebut membahas sebutan pengajuan banding Ferdi Sambo Usai menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Atau PTDH dalam sidang etik kasus BDGC Namun ketika menjuris banding Sidang banding etik adalah memutuskan menolak permohonan dari Ferdi Sambo Sehingga Sambo resmi dipecat dari Polri Ada pun sejumlah artikel yang dibacakan dalam video Di antaranya artikel dari Warta Ekonomi berjudul Tidak dihadiri Ferdi Sambo hasil sidang banding kode etik diumumkan Polri hari ini Artikel detik news berjudul Seluruh hakim banding sepakat telah banding Ferdi Sambo Dan artikel dari tribun news Ferdi Sambo telah dipecat hingga kinemasi anggota Polri Kapolri terima permohonan sidang banding Jadi berdasarkan hasil penelusuran video dengan generasi Ferdi Sambo Mendadak lupuk karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Adalah tidak benar Faktanya tidak ada informasi kolik yang mendasari klaim tersebut Terima kasih telah menonton!